oke halo semua selamat datang di channel youtube saya nah lama banget ya saya gak buat video nih terakhir buat video itu 7 bulan lalu nah kenapa saya lama banget buat video ya karena sesuai mood saya dan di semua video saya jujur nih itu semua mengenai apapun yang saya pakai jadi yang saya rekomendasikan ke kalian dan semuanya yang dibuat di video ini yang kalian naik apapun barang yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua itu adalah barang yang murid saya pakai dan memang sudah saya buktikan sebelumnya seperti ini nih yang terlihat di video kali ini adalah can loop mega goals seperti apa can loop ini kenapa saya buat videonya oke langsung kita bahas nah can loop mega goals itu adalah sebuah polumas rantai motor teman-teman nah kenapa saya merekomendasikan ini adalah tanya ingat ya bukan karena saya endorse oleh ini atau saya ada banyak yang masuk disini karena emang gak ada emang gak ada gak ada yang masuk sama sekali saya merekomendasikan ini untuk teman-teman semua karena saya sudah memikirnya sendiri sudah membuktikan sendirian emang bagus tapi bukan saya hanya pakai ini aja apa saya merekomendasikan ini karena saya cuma pakai ini aja saya juga pakai can loop merek lain maaf ya yang punya merek ini saya taruh di video gak apa-apa pakai merek ini tapi saya lebih merekomendasikan merek ini mega schools oke ken loop merek mega schools ini sudah kosong ya ini masih ada ini di pajang 3 gini sebagai membuktian aja kalian pengen-pengen semua kalau memang benar-benar pakai dan sudah sementara ini habis segini gak mungkin dong saya cari botol bekasnya kalau bekasnya mau buat video ingat banget saya kalau kayak gitu ya karena emang ini benar-benar saya pakai can loop mega schools berapa harganya bang harganya murah kalian bisa cari ini di toko-toko seterpat banyak kalau di kota saya di daerah saya gak ada adanya ini nih Indomaret, Alfamart pokoknya mini-mini market semuanya di mini market atau supermarket pasti ada can loop mega schools ini berapa? kalau disini sekitar 30 ribu ke 35 ribu benar ya kalau di kota-kota lain mungkin ada yang lebih murah ada di bawahnya 20-30 ribu itu ada 27, 28, 25 mungkin ada kenapa ini direkomendasikan sepengalaman saya yang memakai ini kelebihannya dia lebih tahan lama benar lebih tahan lama dibanding yang lain seharganya ingat ya seharganya selevelnya kalau kita bandingkan dia ini nih ini kita bandingkan dengan cendul merah gak apa sebut ya merah motul yang harganya jauh di atasnya ini yang 35 ribu si motul itu bisa 100 ribu itu akan sangat jauh berpegang dimana motul kekotanya itu sampai 500 km kalau saya gak kelihatan saya pernah lihat itu 500 km asalkan tidak hujan ataupun tidak karena dimu itu bisa sampai 500 km atau 800 km saya lupa pokoknya kisaran seperti itu ken loop ini sampai berapa km itu yang menjadi pertanyaan kita sepengalaman saya entah itu jalan dekat atau jarak jauh ken loop ini dia mempusit kalau dia bertahan sampai 50 km sampai mungkin 100 km masih ada dengan lengket-lengketnya masih ada dengan catatan kelemahannya jangan kena air juga jangan kena debu tapi kalau kena debu masih ada kalau kena air dia langsung hilang benar bukan langsung hilang kayak kend loop yang kend loop yang murah-murah ya enggak dia tetap ada tetap ada lengketnya tetap ada cuman enggak sebagus waktu enggak kena air gitu dia masih dia enggak langsung hilang langsung masih ada masih ada jadi masih aman lah untuk kita setelah hujan itu kita cemprot lagi masih aman masih ada enggak langsung kering langsung kering tuh cuman dia untuk di jalan yang berdebu dia masih bisa nempel ya wajar lah semuanya ya semua cemprot seperti itu beda dengan ini nih yang tadi nih nah kalau ini di jalan berdebu dia sangat sulit nempel tapi kalau mahannya ini nih dia lengketnya kurang daya lengketnya untuk ke gear untuk kerantai dia kurang dia cenderung lebih encet seperti air jadi ketika disemprot emang dia cepat sekali masuk ke selah-selah rantai itu cepat cuman dia lebih kayak air jadi enggak nempel enggak tangan lama gitu itu hilang itu pengharaman saya disini saya cuman omong doang ya omong kosong aja ini enggak omong kosong sih emang benar-benar dipakai cuman bicara aja dulu nanti di video next video selanjutnya saya akan buat nih buat ininya apa nih pengetesan langsung tak buat nanti untuk teman-teman semua komen di bawah ya kalau banyak yang mau banyak yang mau pengetesan ini secara langsung komen aja di bawah oke bisa itu sih pengharaman saya itu untuk kelebihannya dan kelebihannya lagi sih gampang dicari ya di supermarket banyak maksudnya kita contohnya kayak Indomart Alfamart itu kan di daerah-daer manapun ada ya di daerah manapun kita jalan kemanapun pasti kita nguruh kalau kita kehabisan ini kita bisa beli daripada kita harus cari toko supaya repat yang macem-macem kita bisa beli ini ya harganya juga ada di tengah-tengah enggak begitu mahal juga enggak murah aman lah dan terutama daya tahannya ya lumayan lumayan bisa di andalkan lah untuk jarak jauh untuk jangka lama jangka waktu lama berapa lama bang pengalaman saya ini murni opini pribadi saya pengalaman saya yang yang pernah saya gunakan yang pernah saya pakai itu kalau enggak hujan ya kalau enggak hujan satu minggu atau lebih ke dua minggu sebenarnya lebih keberapa kilo kita makanya karena dia habisnya dari daya gesek juga ya kan dari daya geseknya ada lantai dan juga gear itu bisa habis juga ya itu tadi kembali ke 50 kilo sampai 100 km itu gitu kalau lama baru disemprotnya dia masih encer tuh nah lama-lama kalau dipiarkan dia bakal bukan kering kalau bagian kulit ini kalau yang lain kering hilang nah kalau ini dia lengket sama seperti merek motul itu yang menggunakan hal itu dia waktu disemprot dia basah tapi habis itu dia lengket nah begitu sama dengan ini cuma motul itu daya tangannya lebih lama kalau ini lebih singkat ya wajar lah dengan harganya ya begitu cuman itu tadi kelemahannya air bukan debu air yang bisa bikin ini hilang gitu ini sedikit rekomendasi juga dari saya nih untuk teman-teman yang pakai pelumas rantai misalkan kita pakai pelumas rantai seperti ini aja kita pakai kian kub aja kita jangan pakai oliv cast terutama tuh jangan oliv cast banyak gram-gram musimnya kotor kan tuh ya ataupun kita pakai oliv baru ada yang kalau menyarankan juga pakai oliv garden oliv garden mobil emang benar oliv garden mobil tuh murah ya murah dan bisa dipakai sampai tahunan benar dan jangan dikuaskan ya betul gitu tapi kelemahannya oliv garden mobil itu punya keenceraan seperti itu kentalan bukan kental banget ya emang benar tahannya tahan wangnya cuman kita kembali lagi ke hal yang sangat mengganggu yaitu tanah debat kotoran nah itu kemudian mungkin untuk kalian yang tinggal di perkotaan tinggal di kota-kota besar yang kalian gak gak pernah nyentuh tanah sama sekali mungkin jalan aspan terus masuk rumah ada papingnya mungkin bisa lah pakai itu tapi saya gak merekomendasikan sih karena di semua tempat terus ada debunya dan itu pasti menempel menempelnya juga akan sulit dibersihkan beda dengan megacus ini kalau ini debunya ada di motor ada di sorry bukan di motor ya ada di rantai motor ada di gil motor saya kalau saya dibersihkannya tinggal pakai itu tuh sunlight ketika cuci motor pakai sunlight tinggal di inajen disikap-sikap gigi hilang loh debunya tuh runtop lagi karena kembali lagi dia kalau kena air pasti untul pasti mudah banget kalau dia kena air kalau ini kena air mudah hilang karena iya itu cara bersihkannya ketika dicuci kita pakai sunlight aja yang dibersihkan jangan pakai bensin oke jangan pakai bahan bakar BBM petaweb pertama kalau bensin premium untuk bersihkan rantai karena itu gak baik lebih baik pakai sabun aja seperti sunlight atau apapun itu selama malahnya mungkin apa sunlight untuk bersihkan lantainya gitu ya jangan pakai oli ya apapun lalu-lalu-lalu libaru pakai ini aja murako lebih praktis lagi oli karena masih kayak gini kalau ini tembakin aja oke sekian ya video dari saya kali ini kita cuman ngomong aja karena saya cuman pengen ngomong sih dari beberapa bulan yang lalu buat video saya pengen ngomong aja sekarang dan nanti next videonya saya akan buat tesnya nanti gak lupa saya jalan-jalan cukup jam berapa puluh kilometer yang saya bilang tadi tuh buat buktiin bener gak kalau ya bener bener-bener dengar kalau enggak ya gak apa-apa karena banyaknya kita ngetes ya oke next video selanjutnya silahkan ditunggu komen di bawah apapun pertanyaan kalian mau kalian share pengalaman bang gue pernah pakai ini bagus gak apa-apa share aja pasti saya tanggapin kita nanti tukar pikiran bareng di kolom komentar ya kita tukar pikiran bareng kita sharing bareng apapun sharing bareng hal positif aja kita share jangan kita bicara negatif oke semua yang positif silahkan komentar di bawah mampu saya tanggapi mungkin dari teman-teman punya pengalaman yang lebih bagus lagi mengenai brand-brand tertentu silahkan saya disini share video sesuai atau pengalaman saya dan bukan merekomendasikan suatu barang yang gak saya pakai gitu karena udah lebih bermata udah lebih terbukti juga dan udah ngomong kosong oke terima kasih tolong menonton video ini like kalau boleh suka kalau gak suka diserahkan aja gak apa-apa jangan lupa subscribe ya biar saya lebih semangat buat videonya oke sampai jumpa terima kasih terima kasih selamat menonton video ini